Intro Hamin satu menjelang hari raya lebaran 2018, ribuan penumpang tampak memadati pelabuhan domestik Sekupang. Dengan jumlah penumpang kapal feri keluar Batam diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang dalam sehari dengan tujuan Dumai, Buton, Selat Panjang, Kuala Tangkal, dan pulau-pulau di wilayah Kepulauan Riau lainnya. Dengan padatnya pemudik, semua petugas yang bersiaga mengaku tidak ada kendala yang berarti. Hal ini dapat berjalan karena adanya sistem pelayanan yang sudah memadai serta koordinasi yang bagus antara semua pihak. Para penumpang yang diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang ini membeludak karena takut kehabisan tiket, sehingga banyak di antara penumpang yang telah berada di pelabuhan sejak pukul 4 dini hari. Namun hal seperti ini sudah dapat diprediksi oleh pihak petugas pelabuhan yang telah siaga sejak pukul 3 dini hari hingga pukul 5 sore. Irwan, seorang petugas dari kantor pelabuhan laut BP Batam Terminal Domestik Sekupang mengatakan, meskipun jumlah penumpang sangat padat, namun semua pelayanan masih aman dan lancar, serta tidak ditemukan kendala atau gangguan yang terjadi. Sementara dalam setiap jamnya kapal siap memberangkatkan para penumpang dari pelabuhan domestik Sekupang. Dibandingkan tahun sebelumnya, suasana mudik di pelabuhan domestik Sekupang Batam tahun 2018 ini terbilang lebih kondusif dan nyaman, apalagi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, keamanan, dan tempat-tempat pemeriksaan tampak lebih tertata dengan baik. Dari pagi, kalau kita pergerakan itu, setiap kapal, kapal setiapnya 300 orang. Tadi pagi yang berangkat itu ada 9 kapal, misalnya ya, 9 kapal. Jadi 9 kali 3, mungkin sekitar itulah, 2.200 orang. Sampai sepulit, setiap jamnya ada kapal berangkat. Setiap jamnya ada berangkat. Setiap jamnya ada berangkat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!